Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menyiapkan uang tunai layak edar sebesar 1,62 triliun rupiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bumi cendrawasi selama Ramadan hingga Idul Fitri 1445 Hijriah. Dengan rincian, uang pecahan besar senilai 1,52 triliun rupiah dan uang pecahan kecil senilai 100 miliar rupiah. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Fatur Rahman di Jayapura Senin 18 Maret mengatakan jumlah tersebut mengalami kenaikan 16,5 persen dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 1,39 triliun rupiah. Uang tersebut akan didistribusikan melalui perbankan di tujuh kas titipan Bank Indonesia di Papua. Siap melayani masyarakat untuk penukaran uang pecahan kecil atau UPK. Ada beberapa titik ya di Jayapura yang akan kita layani penukaran tiap hari dari tanggal 18 Maret sampai dengan 5 April. Intinya di tempat-tempat aktivitas perekonomian ya di pasar ya dan juga beberapa tempat seperti nanti di lapangan otonom Kota Raja. Fatur Rahman menambahkan Bank Indonesia telah menyiapkan 100 titik layanan penukaran uang yang tersebar di empat provinsi daerah otonom baru. Untuk penyediaan penukaran uang tunai, didominasi pecahan uang kecil Rp10.000 hingga Rp20.000. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.